halo 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 ya Bu gimana kabarnya Jen baik Bu dingin lumayan dingin ya sementara disini kita masih matahari masih bersinar seperti biasanya Jakarta masih panas walaupun hujan tapi hari ini cukup cerah ini jam 10 pagi di Jakarta nah sekarang kita udah mulai ngobrol-ngobrol kenapa nih Jenita kita undang alasannya karena kamu alumni IPA ya kan terus sekolah di Amerika juga saya tahu kamu ambil musik juga ya 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 kan nah sekarang juga ambil musik tapi musiknya unik ya yang ini ya jadi nanti kita makanya nih yang unik-unik ini yang saya mau kulik-kulik sebenarnya cerita bagaimana perjalanan kamu juga di dunia percianoan ini gitu ya pertama kali lesbiano dulu umur berapa ya Jen saya mulai tuh sebenarnya waktu masih kecil banget sih Bu kalau nggak salah umur tiga tahun saya udah mulai les jadi dulu di bawah emang karena dulu di rumahnya Oma jadi tempatnya Mama itu kan Oma sering main piano saya biasanya disuruh apa coba-coba main gitu loh terus abis itu Mama kepikiran udah bawa aja coba bisa les apa enggak gitu saya juga waktu itu udah bisa ngomong umur segitu kemudahan katanya biasanya orang-orang baru mulai les umur empat atau lima cuma ini menurut cerita Mama saya kotot minta les jadi saya bilang ke Alumin dan gurunya katanya bilang boleh nggak dicoba dulu saya bisa kok gitu terus ya udah lanjut tapi mulanya awal-awal umur tiga sih Bu itu umur tiga udah les serius ya Jen sebenarnya ya udah les ke sekolah musik gitu ya Iya saya udah ke sekolah musik kayak model IPA gitu oke nah terus perjalanan karir ya sampai ketemu saya itu kamu kelas 5 SD ya ya kelas 5 waktu itu ada satu acara ya jen ya kayak camp itu ya Iya kita ketemu di situ kebetulan kamu ada di bawah bimbingan saya ya terus waktu itu memutuskan untuk pindah dengan saya ya eh ya so far perjalanannya eh kamu tuh paling istimewa kenapa Jen karena kadang-kadang saya kalau saya omel-omelin kamu tuh nggak ada hard feeling sama sekali gila juga ya saya kan dalang banget ya maksudnya kalau ngajar tuh bener-bener straight dan apa ya sangat ini itu gimana jen kesan-kesannya coba berguru dengan saya yang galak ini kenapa tidak mau pindah guru kayaknya Bu kalau saya ya ngerasa waktu itu saya pertama ngerasa emang perkembangan saya tuh paling banyak waktu saya dibawa bimbingan ibu itu pertama dan saya juga tahu saya anaknya males itu sih jadi ya waktu ibu marahin saya juga saya tahu karena itu salah saya gitu jadi ya saya malah mencoba untuk menjadikan itu motivasi Mama juga bantu banyak sih Bu jujur untuk kalau untuk handle iya karena saya nggak bukan anak yang dimanja gitu juga Mama juga orangnya iya tahu gitu ya jadi bersambung juga jadi di rumah pun diterapkan lagi jadi emang disiplin itu saya dari kecil memang apalagi kalau urusan piano urusan piano gitu sih Mama memang beliau latihan tadi keluarga bilang disini salah kamu benerin biar minggu depan nggak dimarahin lagi jadi diperjelas itu tapi memang make sense sih Bu buat saya karena kalau saya nggak salah kan nggak mungkin dimarahin gitu sih jadi saya memang makin lama juga makin kebal itu aja malah jadi tambang tapi tambang bukan tambang mati rasa ya kan ada orang tambang mati rasa udah kau uji Jen karena kamu waktu itu pernah diajak untuk pindah buru ya atau pindah ke sekolah lain kamu kayaknya langsung ngambek gitu langsung kamu nggak mau gitu saya tuh terharu banget loh gila dalam nanti saya ini anak berarti ini banget ya sama saya ya padahal udah saya marah-marahin kayak apa juga gitu ya Bu saya juga kan waktu itu bener banget sih Bu saya juga ngeliat Ibu berdedikasi banget buat ngebantu saya jadi saya juga ngeliat ya ini ada Bu Arga yang bener-bener mau bantu saya untuk bisa main baik dengan baik gitu dan ada guru yang saya ngerasa nggak klop saya pun orangnya butuh dipush dan Bu Arga tuh nggak pernah hold back buat nge-push saya juga jadi saya ngerasa saya maju terus gitu loh Bu iya iya bener-bener iya jadi waktu kamu cerita Bu aku disuruh pindah ke ini gitu terus aku nggak mau sampai Mama juga bilang kenapa sih Jen kok jadinya jadi ngambek-ngambek karena saya bilang nggak apa-apa Jen kalau mau belajar sama yang lain juga nggak apa-apa it's okay gitu waktu itu saya inget banget tuh story-nya begitu ya iya terus kamu bilang oh nggak mau Bu pokoknya kamu udah langsung ekstrim gitu iya saya ikutin ibu aja pokoknya ibu kemana saya ngikut gitu aduh ya tapi kamu ya mungkin itulah pentingnya juga mungkin peran orang tua ya mungkin yang lain biar tahu juga ya Jen bahwa dalam proses belajar itu kadang guru marah itu bukan untuk sesuatu hal yang jelek gitu iya kan dan perlunya juga dukungan orang tua jadi misalnya kayak Mama kan padahal aku sering marahin Jenny di depan Mama loh iya kan maksudnya Mama tuh nggak ada yang rasa tersinggung atau apa anaknya dimarah-marahin gitu atau anaknya ditegor malah mendukung saya sebagai guru sehingga kamu bisa lanjut belajar dan dalam perjalanan pernah mau berhenti nggak sih James piano saya so far ngerasa kalau saya kemarin saya soalnya nonton katera kan saya juga jadi mikir nih saya pernah nggak sih ngerasa jenuh gitu atau pengen berhenti tapi saya ngerasa males yang nggak ada motivasi sama sekali saya pernah tapi nggak pernah kepikiran buat berhenti mentiano sih iya betul itu kalau kalau saya ngerasa males itu saya biasanya juga wajar wajar gitu manusiawi iya cuman saya nggak pernah yang kayak something malesnya sampai saya mau berhenti itu saya nggak pernah iya 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 dan tapi kamu mengambil hikmahnya gini ya seorang guru menegur murid atau menegur dengan keras itu berarti bukan gurunya sebel sama muridnya ya kan itu kan sebenarnya wujud untuk supaya muridnya bisa berhasil di kemudian hari gitu ya jen iya bu begitu juga dengan Mama memang jadi nggak orang tua yang langsung komplain marah-marah anak saya diomel-omelin sama gurunya nggak gitu ya jen kayaknya dulu juga yang ngebantu banget bu kayaknya ibu sama Mama juga ada tujuannya sama gitu loh iya ibu tahu saya pengen lanjut musik Mama pun tahu Mama pengen saya lanjut musik saya pengen lanjut musik gitu betul jadi semuanya sejalan jadi ibu marahin saya Mama juga lihatnya oh ini konstruktif nih jadi anak saya maju gitu betul satu lagi yang paling istimewa dari Jenita ini di perjalanan kamu kamu di IPA itu dulu cukup famous Jen ya famous banget banyak banget fansnya Jenita deh zaman dulu tuh ya inget nggak sih dulu kamu tuh unik-unik gitu kalau konser ya kan yang saya inget sampai ada satu orang tua murid yang saya sebarkan flyer ini bilang oh ini saya inget Jenita yang dulu main Pirates of Caribbean di pianonya didudukin dan kamu termasuk Miss Congenality Maksudnya very famous lah di IPA banyak fansnya dari berbagai kalangan dia troublemaker juga tapi ibu iya sedikit 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 tapi ya lebih banyak orang mengingat kamu dari permainan piano kamu yang kadang-kadang unik-unik ya itu gimana tuh punya pikiran seperti itu maksudnya kan tidak pada umumnya misalnya tiba-tiba mau nampilin wah pianonya didudukin sampe saya juga shock aduh ini gedungnya ntar di komplain lagi nih saya gara-gara pianonya didudukin itu gimana tuh Jen itu saya sebenernya nggak jujur itu semua kebanyakan dari mama sih bu jadi saya kan dulu tuh waktu jamannya saya memang belajar diajarin bu Arga itu saya lebih fokus ke repertuarnya klasik kasih sih saya bener-bener udah saya waktu itu dulu sempet lewat fase-fase yang saya suka banget sama Chopin terus saya suka banget sama Dibusi sama Rafael tapi sih nggak pernah ngeliat di luar klasik gitu kebetulan mama memang orangnya sering ngulik-ngulik internet iya 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 jadi nemu-nemu aja gitu iya terus abis itu Jen-Jen kamu main ini dong kamu main ini dong kamu main ini dong yaudah kebetulan saya juga yaudah oke ini lebih gampang dari musik klasik juga gitu iya dijabanin cobain gitu terus semakin lama mama nyari repertuar yang lebih susah itu Pirates of the Caribbean salah satunya tuh itu juga itu masterpiece banget ya yang dimainkan oleh seorang Jeni tadi konser iya terus saya baru tadi pagi bu saya buka Facebook terus ada memories gitu reminder kan nih 8 tahun lalu itu Pirates of the Caribbean bu oh iya 8 tahun 8 tahun yang lalu ya itu konsernya ya dan orang tua murid masih terkenang loh Jen sampai sekarang banyak yang terkenang banyak yang terkenang oh Jenita tuh yang main itu ya Pirates of Caribbean yang piano nya didudukin pokoknya yang ingetnya itu tapi aksi panggungnya oke banget lah membuat orang berkesan ya itu saya juga saya juga dulu senang spotlight sih bu itu saya nggak ngerasa kan kalau beda-beda ya tiap murid kalau saya dulu lebih saya senang kerja keras saya gitu untuk belajar satu repertuar gitu itu ujung-ujungnya kalau saya perform 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 piece nya tuh ujung-ujungnya saya ngerasa bangga ini nih saya selama ini latihan ini sekarang orang-orang lihat saya main kayak gini gitu iya iya itu sih dan itu aksi panggungnya idea sendiri atau ide nya mama itu ditulis ibu di di itunya di music book nya di repertuarnya ditulis disuruh duduk di piano gitu aduh lucu banget ya tapi berkesan banget sih emang terus satu lagi yang mungkin kadang-kadang drama-dramanya juga ya kalau misalnya ikut kompetisi atau apa ada baju apa baju kebangga baju hoki eh baju keberuntungan iya baju keberuntungan baju keberuntungan jadi kalau pakai baju itu pasti juara gitu ya iya nah itu masih ada gak tuh baju keberuntungan ya bajunya masih ada bu bajunya di rumah tapi gak saya bawa kesini oh gitu gitu pastinya dibikin hall of fame ya iya itu baju keberuntungan kompetisi gitu ya jadi kamu dulu sampai punya baju keberuntungan yang memang kalau pakai baju itu jadi menang ya Jen iya itu sebenarnya confidence booster aja sih bu kayak iya kan kayak kayaknya belakangan ini beberapa tahun belakangan ini orang-orang ngomongin ah Steve Jobs pakai baju sama terus tiap hari gitu kalau enggak orang-orang sukses pakai baju sama terus tiap hari kayaknya ya confidence booster aja gitu iya betul saya gak banyak apa gak gak bisa milih baju juga kebanyakan dipilih mama mama iya iya dari dari rentetan baju yang dipilih mama saya memang ngerasa paling pede pakai baju yang waktu itu yang baju keberuntungan saya itu jadi menurut saya pakai terus oke nah akhirnya jenita menyelesaikan di IPA ya jen tahun berapa ya jen waktu itu selesai di IPA ya saya selesai itu 2013 2013 ya iya kalau gak salah terus masih ada waktu setahun sebelum berangkat ke Amerika kalau gak salah ya iya waktu itu ya masih ada setahun saya sejistir ini lalas ini ini ternyata bu ini ini Terima kasih.